Tlogan of Luvium Baik karena pekerjaan atau masalah pribadi, stres dapat menimbulkan efek samping yang besar pada tubuh dan pikiran. Salah satu efek samping tersebut adalah rambut rontok. Tlogan of Luvium adalah kondisi rambut rontok yang terjadi ketika tubuh dan pikiran mengalami stres berat. Seseorang yang mengalami Tlogan of Luvium akan kehilangan beberapa helai rambut sekaligus, jauh lebih banyak daripada 100 atau lebih helai rambut yang biasanya hilang dalam sehari. Fase pertumbuhan rambut Fase anagen atau pertumbuhan Fase catagen atau transisi Fase telogen atau istirahat Fase anagen disebut juga sebagai fase aktif pertumbuhan rambut. Fase anagen berlangsung antara 2 hingga 8 tahun, di mana rambut tumbuh sekitar 1 cm setiap 28 hari. Setidaknya 90% dari seluruh rambut berada dalam fase pertumbuhan aktif ini pada waktu tertentu. Fase catagen yaitu periode 2 hingga 4 minggu, di mana rambut mengalami fase transisi. Pada titik ini, rambut yang ada hampir terdegradasi seluruhnya. Pada waktu tertentu, setidaknya 3% dari seluruh rambut berada dalam fase ini. Fase talogen menandakan dimulainya kerontokan rambut berlangsung 2 hingga 4 bulan. Selama waktu ini, rambut akan tercabut saat disisir atau rontok secara alami dengan sendirinya. Sebanyak 50 hingga 100 rambut dapat rontok atau 6 hingga 8% dari seluruh rambut berada dalam fase ini. Simptom rambut rontok Meningkatnya rambut rontok di saluran air, bagian botak yang melebar, garis rambut surut, rambut menipis, kebotakan di area tertentu, sakit atau gatal. Penyebab rambut rontok Kekurangan vitamin, diet ketat, usia dan genetik, stres psikologis. Penyebab rambut rontok lainnya, yaitu pengaruh obat-obatan, infeksi kronis, penyakit kronis, demam tinggi. Pembedahan, persalinan, dan perubahan pola makan juga merupakan faktor yang umumnya dikaitkan dengan kerontokan rambut. Mencegah rambut rontok Hindari gaya rambut yang menarik-narik rambut Konsumsi ekstra protein Lakukan perawatan yang baik pada rambut dan kulit kepala Konsumsi vitamin Ada perbedaan antara telogen afluvium dengan alopecia androgenik atau pola kebotakan pria dan wanita. Jika telogen afluvium bersifat sementara dan akan berhenti jika penyebabnya terutama stres dapat diatasi. Sedangkan alopecia androgenik adalah jenis kerontokan rambut yang terjadi lebih bertahap dibandingkan telogen afluvium. Belum diketahui secara pasti apa penyebab alopecia androgenik. Tanpa pengobatan atau pengobatan, rambut rontok akibat alopecia androgenik bersifat permanen. Terima kasih. Sampai jumpa.